Intro Kabar mengejutkan datang dari pemain timnas Voli Putra Indonesia di Masa Putra. Peraih poin terbanyak pada Proliga 2023 ini mengumumkan pembatalan debutnya di ajang internasional akibat tekad kuat untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023. Di mana seleksi CPNS 2023 akan segera digelar pada September mendatang dengan terbukanya peluang untuk menjadi aparatur sipil negara ini membuat di Masa Putra tak ingin melewatkan kesempatan untuk mencoba peruntungan sebagai CPNS 2023. Sehingga Pevoli berbakat yang terpilih untuk bergabung dengan klub asing ini pun membuat keputusan yang mengejutkan. Pasalnya, di Masa Putra lebih memilih untuk mengikuti CPNS 2023 dan membatalkan debutnya di luar negeri. Di Masa Putra telah memutuskan untuk membatalkan rencana bergabung dengan klub bola voli Hatta Social Cultural Sports Club asal Uni Emirat Arab untuk musim 2023-2024. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak dan mengundang perbincangan luas di kalangan penggemar bola. Di Masa Putra yang sebelumnya telah membela Jakarta Stimbin dalam ajang Pro Liga 2023, ternyata tak sendirian dalam rencana bergabung dengan klub asal Uni Emirat Arab tersebut. Dia direncanakan bergabung bersama rekan setimnya, Randy Febrian Tamamilang, serta pelatih mereka Pascal Wilmar. Namun, kabar mengejutkan datang dari pihak agen di Masa Putra. Agen tersebut mengkonfirmasi bahwa pemain muda ini tidak akan jadi bergabung dengan Hatta Social Cultural Sports Club di Uni Emirat Arab. Keputusan ini datang sebagai kejutan mengingat Dimas awalnya telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi di luar negeri. Rencana yang sebelumnya telah disusun termasuk kehadiran Randy dan Pascal Wilmar dalam klub yang sama, kini harus mengalami perubahan. Meskipun Dimas Saputra memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana bergabung dengan klub Uni Emirat Arab, Randy Febrian Tamamilang dan Pascal Wilmar tetap menjalankan rencana mereka untuk bergabung dengan Hatta Social Cultural Sports Club. Keduanya telah berangkat menuju Uni Emirat Arab sejak Minggu 6 Agustus 2023 malam. Keputusan mendadak yang diambil oleh Dimas Saputra ini tentu menimbulkan banyak tanya. Pada Proliga 2023, Dimas Saputra telah membuktikan bakatnya dalam dunia voli Indonesia. Partisipasinya dalam tim Jakarta Steenbin telah menyitap perhatian banyak penggemar olahraga dan mengangkat namanya di level nasional. Keputusannya untuk tidak melanjutkan rencana bergabung dengan klub di luar negeri mungkin juga berkaitan dengan ambisinya untuk terus mengembangkan karir di tanah air. Seperti diketahui, Dimas Saputra yang sebelumnya dijadwalkan untuk tampil dalam kompetisi pop voli bergulengsi di luar negeri, memutuskan untuk mengubah jalur karirnya. Agen resmi Aryo Satrio menjelaskan, Dimas Saputra telah mengambil keputusan besar untuk membatalkan debutnya dalam kompetisi internasional demi mengikuti seleksi CPNS 2023. Keputusan mengujudkan ini diputuskan oleh Dimas setelah melalui pertimbangan matang. Dimas memiliki tekad kuat untuk mengabdikan dirinya kepada negara dengan menjadi bagian dari ASN melalui jalur CPNS 2023. Sementara itu, rencana masa depan berpartisipasi di masa putra dalam tim nas koli putra Indonesia juga menjadi pertanyaan besar. Aryo Satrio menyatakan bahwa status Dimas dalam tim nas akan tetap mengikuti keputusan PBVSI. Lebih lanjut, Aryo juga menambahkan dalam hal ini sebagai agensi, keputusan Dimas adalah suatu hal yang sangat baik dan tepat karena tentu mempertimbangkan masa depan Dimas dan keluarganya Kelak. Terima kasih telah menonton!